Pinjaman Mahasiswa Kompas memberitakan dan mengulas isu kesulitan mahasiswa membayar uang kuliah. Kompas 30 Januari 2024 Kompas juga memaparkan berbagai hal terkait isu tersebut. Bermasalahan uang kuliah ini seingat saya sudah lama. Setidaknya sudah ada ketika saya kuliah pada tahun 1970-an. Awal 1980-an dikenal adanya kredit mahasiswa Indonesia yang akhirnya tidak berlanjut. Selama puluhan tahun saya mengajar, dibarengi belasan tahun dalam jabatan struktural program studi di Universitas Negeri. Saya berkesempatan melihat dan merasakan langsung persoalan mahasiswa yang muncul di setiap semester ini. Masalah ini rupanya berlanjut. Malah tampak kian meluas. Syukur kini ada bermacam alternatif skema pinjaman, yang tentu perlu terus disempurnakan. Yang menghangat saat ini adalah pinjaman daring menggandeng lembaga jasa keuangan, yang menimbulkan protes mahasiswa karena memberatkan. Simulasi kompas menyimpulkan bahwa pinjaman daring cukup memberatkan, mengingat adanya bunga dan biaya tambahan. Kompas 30 Januari 2024 Membesarkan hati mendengar pemerintah tengah mematangkan pemberian pinjaman melalui lembaga pengelola dana pendidikan, LPDP, yang tidak akan membebani mahasiswa. Kompas 31 Januari 2024 Apapun alternatif yang ditawarkan kepada mahasiswa yang utama adalah, pinjaman itu janganlah membebani atau malah menjerumuskan mahasiswa dan keluarganya dalam jerat utang. Anak-anak kita harus dilindungi agar bisa fokus dan berkonsentrasi menyelesaikan studi. Tidak diganggu masalah finansial. Eduard Lukman Deborah Kompas 36аюсь Kompas 36AP Kompas 368 Kompas 38aya Kompas 288 Kompas 389 Terima kasih.